ini bukan undang-undang, belum selesai saudara, belum dikasih untuk bicara ini ruangan kebanyakan rumah di WPKT saya berpindah, berpindah, berpindah saya berpindah, berpindah saya berpindah di sini, undangan saya, saya ikutin kalau untuk ini, maka saya pulang iya, tidak apa-apa, kalau mau saudara-saudara berkata, tidak apa-apa pimpinan, pimpinan, saya kira begini pimpinan kita sudah jelas ini mengatakan pimpinan, 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 pimpinan sini ini dinamirkan di dalam forum, ini di dalam pimpinan sebentar, sebentar oke, silahkan pimpinan, kasih tahu lah ya pimpinan, 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 tidak ada masalah kalau bupati nukumnya, silahkan saja tidak ada masalah, tidak ada masalah dulu pimpinan tidak ada masalah bisa satu orang ini mengatakan itu, tidak pimpinan saya, saya akan mulai saya, pimpinan, selalu dulu pimpinan saya, saya akan mulai saya akan mulai saya, saya akan mulai saya akan mulai Dalam rapat peripurna tadi, kan peripurna hari ini merupakan peripurna laporan badan anggaran terhadap hasil pembahasan APBD Perubahan, maka sekarang akan ditetapkan APBD Perubahan. Lalu sebelum laporan itu disampaikan oleh Bangar, kita tentu ingin ada kejelasan dulu dari peripurna tentang status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD setelah surat segeda provinsi keluar per tanggal 16 September 2021 yang dalam perintiganya mengatakan bahwa Saudara Dodi Hendra tetap sebagai Ketua DPRD sampai SK-nya dicabut oleh Gubernur Polisi Sumatera Marah. Lalu saya mempertanyakan eksistensi Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD berdasarkan surat segeda provinsi itu. Lalu dulu Dodi Hendra di PLT kan berdasarkan peripurna. Di peripurna pada tanggal 30 Agus ditunjulah Saudara Luki Effendi sebagai PLT Ketua DPRD. Maka kalau di tanggal 30 Agus itu Saudara Luki Effendi sebagai PLT, tetapi tanggal 16 September Gubernur lewat segeda provinsi mengatakan bahwa Dodi tetap sebagai Ketua DPRD tentu tanggal peripurna 30 Agus itu dianurili dulu oleh peripurna. Dinyatakan bahwa Dodi Hendra bukan sebagai PLT yang sah, sebab berdasarkan surat segeda provinsi tanggal 16 September. Itu yang kita minta. Jadi peripurna tadi harus menjelaskan, mengumumkan bahwa Dodi berdasarkan surat segeda provinsi tetap sebagai Ketua DPRD dan melekat semua kewanaan yang ada pada dirinya. Tapi tadi abang dituding sama bupati itu tidak mau mensukseskan program pembangunan bang katanya tadi. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada orang yang menggagalkan pembangunan produk ini. Saya adalah orang yang ingin mendukung kegiatan. Karena itu bagian dari kerja Kabupaten Jolok, kerja DPRD Kabupaten Jolok dan itu berdampak luas kepada masyarakat Kabupaten Jolok. Jadi jangan dibawa-bawa persoalan tadi kepada persoalan menghambat atau tidak menghambatnya orang pemerintah. Saya secara pribadi dari versi P3 dan versi P3 akan tetap menerima. Dan kemarin di waktu pembahasan APBD Perubahan, P3 menerima APBD Perubahan. Dengan segala konsekuensi, ada beberapa pembangunan, penambahan-penambahan pembangunan di PPD Kabupaten Jolok, di APBD Perubahan dan Kabupaten Jolok 2021. Ada program pemerintah bupati, penambahan pembelian skapator, di APBD Perubahan sebanyak tiga ini. Kita sahkan. Tidaknya kita tidak sahkan. Dan artinya P3 menerima APBD Perubahan dan siap mendukung program pekerja pemerintah. Berarti penolakan tadi itu tidak ada hubungannya dengan RPJMD. Tidak ada hubungannya dengan RPJMD. Ini perhubungannya adalah kita harus menyatakan dalam berapat berguna bahwa Dodi berdasarkan surat Sengda Pro Sumatera Barat adalah tetap sebagai Ketua DPD karena SK pengangkatannya sebagai Ketua DPD belum disabut. Nah kenapa itu saya minta? Karena ini akan berkaitan dengan penanda tanganan APBD Perubahan oleh Ketua DPD dan Wakil-Wakil Ketua DPD. Karena APBD Perubahan itu merupakan perda. Ram perda yang kemudian akan diterapkan menjadi perda. Mana mungkin sebuah perda itu Ketua DPD tidak menatanganinya. Maka oleh karena itu kalau Dodi Hendra oleh paripuna belum ditetapkan karena dia di tanggal 30 Agus dimasgulkan atau di-PLT-kan kepada luki. Lalu kalau paripuna belum menetapkan dia sebagai Ketua DPD berdasarkan surat Sengda Pro Sumatera Barat itu tentu dia tidak punya hak untuk mendatangani perda PPD. Oleh karena itu bagaimana dia mungkin mendatangani perda PPD sementara paripuna mengatakan Dodi Hendra tidak lagi sebagai Ketua DPD. Buktinya apa? Luki diangkat sebagai PLT. Nah begitu sebenarnya yang terjadi di forum itu. Jadi begini, tadi kan ada beberapa usulan dari kawan-kawan baik praksi Bolkar, Nasdem, semua praksi lah. Ada beberapa praksi tadi yang mengatakan tentang legalitas Ketua DPD. Jadi begitu alat perdebatannya sehingga timbul-timbulah Pak Bupati bersuara. Jadi kita ambil untuk inisiatif untuk sidang ini internal saja. Internal. Jadi internal. Jadi demi masyarakat Kebupatan Solo. Demi rakyat Kebupatan Solo. Dan demi tidak ricuh lagi seperti hari yang lalu. Viral Kebupatan Solo gara-gara ricuh lagi. Saya ketua DPRD Kebupatan Solo. Mendinginkan kawan-kawan bersama praksi lain. Dan saya ambil kesimpulan untuk keluar dari paripurna tersebut. Kenapa paripurna ini penting? Kenapa paripurna APBD Perubahan 2021? Saya akan setujui semua yang diajukan oleh pihak eksekutif yang ini di Bupati. Tapi hak wajib sesuai aturan yang ada. Dan tak akomodi rakyat Kebupatan Solo. Tapi nasib THL belum jelas. KONI belum jelas. PMI belum jelas. TPP pendidikan belum jelas. Sebelum melihat ke sana. TPP kesehatan belum jelas. Maka saya tidak ikut untuk pengesahan APBD 2021. Karena saya di sini dipercaya oleh partai. Dipercaya oleh masyarakat. Dan dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tadi sidangnya bagaimana? Akhirnya? Sidangnya ditunda. Tapi tidak tahulah kawan-kawan lain. Kawan-kawan yang lain memulai lagi. Itu dalam aturannya boleh tidak Bupati Inspeksi? Ya saya akan bilang. Kalau memang PLT, bikin saja PLT di sana. Kalau boleh PLT. Tapi sesuai rujukan Gubernur, kan masih Dodi Hendrak, Ketua DPRD. Berarti tidak boleh PLT. Ini akan bermuara ke hukum nantinya. Begitu. Berarti tadi Ketua tidak sempat memimpin sidang atau bagaimana? Saya memimpin sidang. Saya pimpin sidang. Saya di depan. Ya kan yang berbicara Pak Imponi Mumir. Tentu ada beberapa hal yang tidak saya bisa kemukakan di depan. Terima kasih.